Hai kofren, disini ada soal. Zat berikut yang tidak mengalami hidrolisis sebelum diserap oleh tubuh adalah Sebelumnya saya jelaskan dulu macam-macam dari karbohidrat. Yang pertama ada yang namanya monosakarida Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana lagi Contohnya adalah glukosa, galactosa, fructosa Selanjutnya ada yang namanya disakarida, yaitu karbohidrat yang terbentuk dari kondensasi dua molekul monosakarida Misalnya maltosa, lactosa, dan juga sucrosa Disakarida ini apabila dihidrolisis maka akan menghasilkan dua molekul monosakarida Dan untuk yang ketiga ada yang namanya polisakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun dari banyak molekul monosakarida Contohnya adalah amilum, glikogen, selulosa, dan juga dextrin Hidrolisis dari polisakarida ini akan menghasilkan sejumlah monosakarida Di sini saya lambangkan dengan N monosakarida Oke langsung saja kita identifikasi pilihan jawabannya tersedia Untuk yang A, sucrosa Ini adalah struktur dari sucrosa Sucrosa apabila dihidrolisis maka akan menghasilkan glukosa dan juga fructosa Ini adalah struktur dari glukosa dan ini adalah struktur dari fluctosa Karena hasil hidrolisis dari sucrosa ini menghasilkan dua molekul monosakarida Maka sucrosa ini termasuk disakarida dan masih mengalami hidrolisis Untuk yang B, glukosa Ini adalah struktur dari glukosa Glukosa sudah tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana lagi Karena glukosa ini termasuk golongan dari monosakarida Untuk yang C, amilum Ini adalah struktur dari amilum Amilum apabila dihidrolisis Maka akan menghasilkan N molekul glukosa atau banyak molekul glukosa Oleh karena itu amilum termasuk golongan dari polisakarida Dan untuk yang D, maltosa Ini adalah struktur dari maltosa Maltosa apabila dihidrolisis Maka akan menghasilkan dua molekul glukosa Ini adalah struktur dari glukosa Karena menghasilkan dua molekul monosakarida Maltosa ini termasuk disakarida Dan untuk yang E, glikogen Ini adalah struktur dari glikogen Glikogen apabila dihidrolisis Maka akan menghasilkan banyak molekul glukosa Di sini yang membedakan antara glikogen dan amilum adalah Pada amilum hanya terdapat rantai lurus Dimana ikatan antara molekul glukosa yang satu dengan glukosa yang lain Dihubungkan oleh ikatan alfa 1,4 glikosida Sedangkan pada glikogen Selain terdapat rantai lurus Yang dihubungkan oleh ikatan alfa 1,4 glikosida Terdapat juga cabang Yang dihubungkan oleh ikatan alfa 1,6 glikosida Jadi di sini jawaban yang paling tepat Zat berikut yang tidak mengalami hidrolisis Sebelum diserap oleh tubuh adalah glukosa Yaitu opsi yang B Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya